Hai guys aku punya tips baru nih buat kalian gimana caranya translate dari aplikasi Pinduoduo so banyak yang ngeluh ke saya karena Pinduoduo susah digunakan bahasanya gak bisa di translate dan gak bisa dimasukin ke web nah teman-teman saya punya tipsnya ke kalian caranya cukup simple aja hanya dengan handphone kalian enggak perlu pakai komputer so yang pertama-tama kalian harus punya aplikasi WeChat dan kemudian kalian klik aplikasi WeChat nya kemudian kalian klik my account atau saya kemudian kalian klik setting kemudian kalian pilih general kemudian kalian pilih bahasanya bisa bahasa Inggris bisa bahasa Indonesia bahasa Melayu bahasa Spanyol dan bahasa lainnya so kalau misalkan udah pilih bahasanya kalian klik kontak kemudian kalian pilih official account kemudian kalian pilih pilih pinduoduo kalau nggak muncul disini kalian bisa search official account pinduoduo official account tapi sini udah muncul jadi aku mau klik aja paling atas ini official account kemudian aku klik follow kemudian aku punya undangan dari pinduoduo lalu aku klik dan kita akan diarahkan ke toko pinduoduo ya teman-teman kemudian ini kan bahasanya masih bahasa Mandarin kalian nggak usah bingung kalian klik aja titik tiga ini kemudian disini ada pilihan translate full text kemudian kalian bisa melihat bahasanya sudah di translate automatis dari WeChat nah kemudian kalau kalian mau ambil gambar kalian harus klik aja gambarnya kemudian save to phone atau simpan gambar ya teman-teman dan kalian kalau kalian pengen ambil judulnya kalian tinggal klik aja judulnya tekan lama sedikit kemudian akan muncul seperti ini kemudian klik aja salin lalu kalau kalian mau lihat reviewnya ini juga sudah di translate klik aja view all sudah di translate automatis dari WeChatnya kemudian kalau kalian mau ambil details produknya kalian tinggal copy aja lalu kemudian aplikasi sorry maksudnya WeChat ini tidak bisa translate gambar ya teman-teman kalau seperti ini kalian bisa translate dekat google translate ya kalau misalkan keterangannya di gambar di gambar dan ini juga ada keterangannya dari dari suppliernya maksud saya dari sellernya so kalian tinggal copy aja ya teman-teman nah sampai disini aja untuk cara translate dari pinduoduo kalau kalian mau belanja seperti video-video saya sebelumnya mudah banget tinggal klik bagian merah ini dan kemudian kalian pilih variasi dan kemudian kalian klik jangan lupa untuk kalian ini bisa pembayaran dengan metode kredit card ya teman-teman kalau misalkan kalian punya nggak punya kredit card kalian bisa pakai debit card oke dan kalau kalian mau lebih murah lagi kalian bisa menggunakan jasa pembayaran tapi menurut aku sih sama aja tidak ada bedanya baik mau pakai kredit card maupun pakai jasa pembayaran karena kalau pakai jasa pembayaran kita juga kena features dari jasa pembayaran so sampai sini aja untuk video hari ini bye bye next time kita bikin video cara translate 1688 dari handphone ya teman-teman dan jangan lupa untuk like comment serta subscribe see you kamu selamat menikmati